Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, ketemu lagi di channel youtube Andrei Fitra Kuniawan Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan youtube-nya Hanin Dia Buat kalian yang sering cover, nonton cover-cover lagu Pasti udah gak asing sama namanya Hanin Dia Setahu saya Hanin Dia adalah jebolan dari Racing Star ya Pada saat itu dia menjadi runner-up Tentu saja disini saya akan mereview-nya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng Oh iya, buat kalian jangan lupa subscribe channelnya Hanin Dia dan channel ini Jangan lupa like, comment, and share-nya Langsung saja geng, kita beralih ke socialblade.com ya Kita lihat disini Hanin Dia telah mengupload video sebanyak 297 video Dan dari 297 video berhasil mencapai subscriber 3,65 juta subscriber Sementara itu video pushnya mencapai 506,429,145 viewers Country-nya negara Indonesia Sedangkan tipe channelnya music Sementara itu pertama kali gabung di youtube Hanin Dia itu pada tanggal 10 November tahun 2014 Selanjutnya kita beralih ke total grade-nya Total grade yang didapatkan Hanin Dia yaitu B Ranking socialblade-nya Hanin Dia berada di peringkat 43.745 dunia Sementara itu ranking subscribernya Hanin Dia menimpati posisi 3.288 dunia Sementara itu ranking video pushnya Hanin Dia berada di peringkat 7.803 dunia Ranking country-nya ranking di negara Indonesia berada di peringkat 89 100 besar geng Lalu ranking musiknya tipe channelnya berada di peringkat 664 dunia Wow Kemudian dalam 30 hari terakhir subscribernya Hanin Dia mencapai 20.000 Sementara itu 30 hari terakhir juga video push Hanin Dia mencapai 4,489 juta Turun sebanyak 4,4% Kemudian geng kita beralih ke estimasi penghasilan per bulan dan per tahun yang didapatkan Hanin Dia dari youtube Estimasi penghasilan per bulan Hanin Dia dari youtube itu sekitar 1.100 dolar sampai 18.000 dolar Sementara itu estimasi penghasilan per tahunnya itu mencapai 13.500 dolar sampai 215.500 dolar Wow Karena pendapatannya masih dalam mata uang dolar Ayo kita ubah ke mata uang rupiah kira-kira berapa nominalnya Estimasi per bulan yang minimum itu 1.100 dolar dikali 14.000 rupiah Nilai dolar hari ini jadi totalnya 15.400.000 rupiah Kemudian estimasi per bulan yang maksimum itu 18.000 dolar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 252.000 rupiah Kemudian estimasi per tahun yang minimum itu 13.500 dolar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 189.000 rupiah Kemudian estimasi per tahun yang maksimum itu sekitar 215.500 dolar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 3.000.000 rupiah Oke geng, itulah estimasi atau perkiraan yang didapatkan oleh Hanindia dari Youtube Mohon maaf apabila ada salah kata Sekian konten kali ini Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi yang mau direview silahkan komen di bawah ini Jangan lupa subscribe channelnya Hanindia dan channel ini jangan lupa like, komen, dan sharenya Sampai jumpa di next video Assalamualaikum wr. wb